Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ini adalah video kumpulan olahan yang terbuat dari ayam ada 4 video ini masakan berkuah tapi tidak bersantan semuanya suger dan enak-enak dan ada pedes-pedesnya resep keempat adalah resep warisan dari Mertua khas Sumatera Utara selamat mengikuti langsung ke menu pertama pertama saya mau iris dulu ya bumbu iris saja 150 gram cabai kemudian ada 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah ini bawang merahnya kita iris-iris dulu ya bersama bawang putihnya bawang merah, bawang putih sudah diiris lanjut ke 250 gram tomat ini tomatnya saya campur ya ada tomat hijau dan tomat merah kalau ada tomat hijau semua lebih baik tomatnya sudah diiris-iris lanjut 150 gram cabainya diiris nah cabainya ini dicampur ya cabai hijau, rawit merah, dan cabai merah kalau mau sedap cabai hijau ini wajib ya biar aromanya tuh khas nah ini sudah diiris semua lanjut nah ini saya punya 1 ekor ayam karena beku ya dan buru-buru kepengen masak jadi saya rebus aja langsung ya ini ayamnya sudah dicuci bersih disimpan di kulkas untuk mempercepat waktu ayam bekunya saya rebus saya didihkan ya setelah mendidih kurang lebih 1 menit mendidih nanti diangkat dan dicuci bersih nah direbus ini juga supaya lebih higienis ya setelah direbus sudah mendidih diangkat nanti kita bilas kita cuci bersih ya lanjut panaskan minyak lalu masukkan bawang putih bawang merah iris lalu kita tumis sampai wangi atau sampai warnanya berubah ke coklatan lalu masukkan semua bumbu irisnya tomat dan cabai kita tumis ya sereng-sereng-sereng lalu masukkan 2 ibu jari lengkuas dan 3 lembar daun salam kita tumis lagi setelah layu baru kita masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih nah dengan direbus ya jadi aroma amisnya itu berkurang kita aduk ya 1 ekor ayam ini kurang lebih 1,2 kilogram atau 1200 gram lanjut masukkan 2 sendok teh garam 2 ibu jari gula merah dan setengah sendok teh micin kalau gak suka micin micinnya di abekan ya lalu kita aduk nah ini akan saya tutup dulu ya agar bumbunya meresap dan juga kardunya keluar nah kira-kira 10 menit hasilnya seperti iya kaldu ayam itu sudah keluar dan warnanya itu sudah mulai menuak oleh karena ayo lo apa gula merah jadi warna yang kecoklatan itu bukan karena gosong ya tapi gula merah yang mencair lanjut saya masukkan 1000 cc air atau 1 liter air setelah air airnya masuk 1 liter kita tutup lagi ya kita akan masak selama kurang lebih 30 menit dengan api sedang cenderung kecil agar matangnya meresap sampai ke dalam dan juga bumbunya nyatu nah ini setelah kurang lebih 20 menit kita buka dulu ya kita aduk jangan lupa kita tes rasa sudah mantap tutup lagi dan kita masak selama kurang lebih 10 menit lagi dengan api sedang cenderung kecil nah 10 menit kemudian warnanya tuh ini ya menjadi lebih kemerah-merahan oleh kaldu tomat ya ini enak banget dan langsung aja disajikan nah asam-asam ini bisa langsung disajikan atau bisa juga kalau teman-teman mau untuk dijual ya dibungkusin ya nah ini kalau kita sajikan langsung ambil saja wah ini dengan nasi panas enak banget non santan sedikit minyak ini adalah garang asam langsung aja markisak mari kita masak pertama 1 kg ayam beri 1 sendok makan sendok garam lalu diremas-remas nah fungsi garam ini untuk membersihkan mengurangi aroma amis dan juga agar lebih sehat dan nanti rasanya lebih enak ya setelah mateng setelah diremas-remas seperti ini ya dibaluri sampai rata baru dicuci bersih lanjut panaskan sedikit minyak kurang lebih 3 sendok makan minyak cukup ya setelah minyaknya panas masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih tadi nah ini ayamnya kita goreng dengan sedikit minyak dibolak balik sampai setengah matang atau 70% matang gunanya agar nanti hasil olahannya lebih kenyal lebih keset dan juga lebih gurih terutama karena saya menggunakan ayam negeri atau ayam boiler kita tinggalkan dulu ayamnya kita haluskan 5 butir kemiri biar lebih mudah menghaluskan tambahkan setengah sendok teh garam kita ulek ya ulek sampai kemirinya halus ya nah biar lebih mudah menghaluskannya kita tambahkan yang ada unsur airnya 3 butir eh kok 3 butir 3 siung bawang putih digeprek lalu dihaluskan lanjut masukkan juga 5 siung bawang merah dan 5 buah cabai merah yang paling penting kemirinya halus ya yang lainnya agak kasar tidak masalah tetap endes lanjut geprek 2 ibu jari lengkuas cukup digeprek saja sekarang kita angkat ayamnya kemudian tumis 5 siung bawang merah iris sampai warnanya kuning kecoklatan ini penting supaya masakan lebih sedap setelah kuning kecoklatan baru dimasukkan bumbu halusnya dan ini harus ditumis sampai berminyak supaya tidak langu nah ini sudah berminyak ya sudah menua warnanya baru kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi masukkan juga 3 buah cabai hijau iris dan 5 buah tomat saya tambahkan juga cabai merah utuh dan 1,4 sendok garam lalu diaduk rata tambahkan 700 ml air didihkan jangan lupa ya dikoretin bumbunya sayang tambahkan 3 lembar daun salam ini hampir lupa tadi ya daun salamnya didihkan terus masak dengan api sedang cenderung kecil sampai kira-kira tersisa 500 ml air nah setelah kurang lebih 25 menit ya ini masaknya api sedang cenderung kecil ya terakhir tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 2 ibu jari gula merah kalau tidak suka manis 1 ibu jari cukup ya nah kita cobain dulu tambahkan 1 sendok makan air jeruk nipis untuk efek rasa asam yang nendang nah udah deh terakhir biar lebih sedap taburi dengan bawang merah goreng kurang lebih 2 sendok makan nah ini dia garang asem atau asem-asem alas ragennya sudah siap disajikan ini beneran enak semur pedas bahannya 2 kg ayam dipotong-potong sesuai selera lalu campur dengan 2 sendok makan garam setelah itu diremat-remat diperas ini fungsi garam ini untuk membersihkan menghilangkan atau mengurangi aroma tidak sedap dan juga agar lebih sehat nah ini kita remas agak lama setelah itu akan kita cuci bersih setelah dicuci bersih tambahkan setengah sendok teh garam lalu dicampur lagi nah ini sudah dicuci bersih sambil siap-siap kita akan goreng nah sudah rata garamnya mari kita goreng goreng dengan sedikit minyak saja agar lebih hemat dan juga lebih sehat ini saya menggunakan kurang lebih 7 sendok makan minyak saja atau kurang lebih 100 mili minyak kita goreng kita bolak balik sampai 70% mateng atau minimal setengah mateng fungsi digoreng ini agar nanti setelah mateng itu aromanya lebih sedap dan juga dagingnya lebih kenyal dan tidak hancur nah ini sudah kuning kecoklatan warnanya kita bolak balik kita ratakan kematangannya lalu kita angkat lanjut kita goreng semuanya sampai selesai 1 kg 1 kg kentang dipotong 8 ini kentang besar 1 kg isi 4 buah setelah itu kita goreng nah ini tadi ayam yang sudah kita angkat goreng kentangnya sama seperti menggoreng ayam sampai setengah mateng atau 70% mateng kita tinggalkan kentangnya kita siapkan bumbunya 7 siung bawang putih 7 siung bawang merah 1 ibu jari jahe dan 3 ibu jari lengkuas semuanya diiris-iris ini jahenya 1 ibu jari jahe kita iris juga bawang putih bawang merah kita iris-iris bawang putih dicincang akan lebih baik lanjut panaskan minyak ini minyak sisa menggoreng kentang ini sudah diangkat masukkan bawang putih bawang merah iris tumis sampai aromanya wangi masukkan jahe tumis atau goreng sampai harum tambahkan 1 ruas jari kayu manis supaya rasanya khas kayu manis saya ikut ditumis biar wangi tidak enek nah ini kelihatan ya bawang putih bawang merah terutama bawang putihnya warnanya sudah berubah lalu tambahkan 7 sendok makan cabai giling atau kira-kira 100 gram cabai merah yang sudah digiling kalau tidak ada cabai giling bisa diganti dengan cabai iris 100 gram atau 1 ons cabai merah iris setelah diaduk-aduk sebentar tambahkan atau masukkan lengkuas tambahkan 1 batang serai 3 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk 6 sendok makan kecap manis dan 2 ibu jari gula merah tumis sebentar lalu masukkan ayam yang sudah digoreng tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh garam diaduk dan ini aromanya sudah enak aduk-aduk sampai wangi lalu masukkan 1 liter air atau 1000 ml air tenggelamkan semua ayamnya tutup masak di api sedang saja kurang lebih selama 7 menit 7 menit kemudian masukkan kentang kentangnya juga setengah mateng mengapa digoreng dulu supaya nanti ketika mateng lebih legit dan tidak mudah hancur nah ini karena kentangnya juga sudah setengah mateng jadi kita tidak butuh waktu lama lagi setelah kita ratakan kita tenggelamkan kentangnya kita akan tutup lagi masak lagi selama kurang lebih 5-7 menit lagi dengan api sedang saja sudah deh 7 menit kemudian karena apinya sedang jadi meletup kecil kecil saja ini akan membuat rasanya lebih merasup ke dalam pori-pori ayam dan daging terakhir taburi dengan 3 sendok makan bawang merah goreng ini rasanya beneran enak matikan kompornya siap disajikan nah ini masih nah ini hasil akhirnya seperti ini nah teman-teman resep pertama ini cocok banget untuk teman-teman yang tidak suka dengan santan jadi ini tanpa santan dan hasilnya enak banget jangan lupa ditaburi dengan bawang merah goreng gulai ayam ayam kampung tanpa santan ini resep dari mama mertua enak banget langsung aja markisa mari kita masak gulai tanpa santan 1 ekor ayam kampung 1 sendok teh garam dan 1 buah jeruk lemon atau jeruk nipis setelah itu kita campur kita ratakan kita baluri semuanya ini kayaknya susah kalau pakai spatula pakai tangan aja tangannya sudah dicuci kita baluri sampai rata sambil sedikit ditekan-tekan setelah itu akan kita diamkan agar garam dan asamnya larut dan meresap diamkan kurang lebih 30 menit sambil kita siapkan bumbu lainnya kita sangrai dulu 5 siung bawang putih 3 siung bawang merah ada 5 butir kemiri 1 jari kunyit dan 2 ibu jari jahe kita sangrai boleh banget kalau dibakar akan lebih enak ini kita sangrai aja seperti ini sampai keluar minyak sampai aromanya wangi masukkan juga 7 buah cabai merah kalau mau pedas cabainya bisa ditambah kita ongsreng terus atau kita sangrai terus sampai kemirinya warnanya makin tua ini kemirinya belum belum berkilau minyaknya belum keluar jadi patokannya kemirinya kemirinya sudah mulai warnanya kuning kecoklatan minyaknya sudah mulai keluar baru kita angkat kita haluskan ya ini semua kita ulek atau boleh juga di blender lanjut kita panggang ayam yang sudah kita marinasi dengan garam dan air lemon ini tidak dicuci lagi jadi langsung dipanggang kita panggang tanpa menggunakan minyak kita panggang sampai minyak ayamnya keluar dengan sendirinya ini kalau dipanggang langsung di arang atau di api akan lebih sedap tapi ini begini saja kita bolak balik kita panggang sampai minyak ayam keluar keluar kita bolak balik ya nah ini warnanya sudah mulai kecoklatan dan minyaknya sudah keluar aromanya wangi dan sebagian juga sudah mulai agak agak kering kulitnya ini enak banget kita matikan kompornya lanjut kita goreng terlebih dahulu 5 siung bawang merah iris kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan ini penting banget ya supaya rasa masakannya nanti enak sedap gurih dan tidak enek nah ini sudah mulai kuning kecoklatan bawang merahnya baru kita masukkan bumbu halusnya kita tumis lagi sampai airnya habis jangan lupa dimasukkan 3 ibu jari lengkuas 3 batang serai 5 lembar daun salam biar enak dan 5 lembar daun jeruk kita masak sampai airnya habis supaya nanti tidak langu masakannya ya nah ini sudah mulai wangi dan asat baru kita masukkan semua ayam yang sudah kita panggang jangan lupa ya minyak ayamnya juga ikut dimasukkan biar lebih sedap setelah itu kita tutup dulu kita masak dengan api kecil agar kaldu ayam keluar kurang lebih selama 20 menit dengan api sangat kecil kita buka hasilnya seperti ini kaldu mulai keluar dan aromanya sedap banget nah ini kaldu sudah keluar aromanya sedap sekarang baru deh kita masukkan air 500 ml air pertama lalu 500 lagi jadi total 1000 ml air atau 1 liter air nah ini sayangnya tadi minyak dari ayamnya kita sertakan biar lebih sedap apalagi ini ayam kampung ya ini saya tambahkan lagi 500 ya jadi total 1500 ml air kita tutup kita masak dengan api sedang cenderung kecil agar dagingnya empuk ya nah sampai airnya berkurang banyak seperti ini kurang lebih tadi 45 menit setelah itu baru saya masukkan 1 kg kentang yang sudah dipotong ini wajib ada kentang supaya nanti ayamnya tidak rebutan ya biar jadinya banyak tambahkan 1 sendok teh garam 1.4 sendok teh micin 2 sendok teh ketumbar dan 1 sendok teh lada semua bubuk ya ketumbar bubuk dan lada bubuk lalu kita aduk kita tutup lagi ya kita masak lagi sampai ini lihat airnya tersisa sedikit dan kentangnya langsung empuk ini airnya kira-kira tersisa sekitar 500 mili 500 sampai 700 mili jangan lupa kita cobain dulu rasanya mantap ingat masakan mama mertua teman-teman demikian resep ayam kampung masak gulet tanpa santan selamat mencoba tersisa Terima kasih.